Di tanganku ini ada sebuah alat yang sangat menarik, yaitu Miso Mini Food Processor. Jadi ini adalah blender portable yang bisa dipakai ngeblender bumbu maupun daging. Alat ini bisa dipakai tanpa harus dicolokin ke listrik. Oke, langsung aja kita unboxing. Dapat kabel buat mid-charge, tapi kepala chargernya nggak dapet ya. Tapi kalian bisa pakai kepala charger handphone. Kemudian ini unitnya, dan dapat buku petunjuk. Blender ini tingginya cuma sekitar 11 cm. Sedangkan untuk diameternya cuma sekitar 9 cm. Sedangkan untuk beratnya cuma sekitar 300 gram aja. Jadi ini bener-bener kecil dan ringan banget. Kapasitas mangkuknya ini bisa muat sampai 250 ml. Kalau menurutku sih blender ini cocok banget buat teman-teman yang punya bayi. Kenapa? Karena blender ini sangat ringkas di bawah kemana aja. Jadi bisa bikinin empasi buat si kecil kapanpun dan dimanapun. Blender ini hanya perlu di-charge menggunakan charger handphone sebelum digunakan. Alat ini memiliki pisau yang tajam, jadi dijamin hasilnya bakal halus. Selain itu, blender ini pun sangat mudah buat dicuci. Sekarang kita coba buat menghaluskan bawang putih ya. Kita buka tutupnya. Terus masukkan bahan yang mau kita haluskan. Di sini aku contohinnya pakai bawang putih. Pasang lagi pisaunya. Kita buka tutupnya. Nah, ini hasilnya. Overall, blender ini sangat layak buat dibeli. Dengan harga cuma Rp 55 ribuan, alat ini sangat membantu kita menghaluskan bumbu maupun daging yang akan kita masak. Kekurangannya mungkin blender ini tidak disarankan untuk menggiling bumbu dalam jumlahnya sangat banyak. Mengingat kapasitas mangkuknya cuma Rp 250 ml. Selain itu, blender ini tidak disarankan untuk dinyalakan lebih dari 30 detik secara terus-menerus. Link pembelian aku cantumkan di bawah ya.